Peta kehidupan terbentang di hadapan kita. Dan kita bertanya-tanya, apakah arti sejati perjalanan terletak pada destinasi akhir, ataukah dalam setiap kisah yang tercipta di sepanjang perjalanan yang kita pilih? Mungkin makna perjalanan tak dapat diukur dengan jarak, tetapi dengan bagaimana setiap langkah membentuk alur tak terduga kehidupan. Dalam seribu detik, kita menemukan bahwa setiap pertemuan, kegagalan, dan pencerahan di perjalanan kita adalah benang-benang yang merajut takdir kita. Jadi kita terus menjelajah, merayakan setiap detik, dan mempertanyakan. Karena keindahan hidup terletak pada kisah yang belum terungkap di setiap perjalanan yang kita pilih untuk jalani. Terima kasih telah menonton! Di sini, di sudut wilayah yang tak terlalu ramai, terdapat sebuah destinasi yang menyimpan daya tarik tersendiri. Tidak ada cerita-cerita berlebihan, hanya keindahan di setiap sudutnya. Pemandangan yang mempesona menuntun kita untuk kembali merasakan suatu hal yang menenangkan menjauh dari rasa lelah. Setiap sudut memancarkan daya tariknya sendiri. Destinasi ini mengundang semua untuk mengenalnya tanpa prasangka. Dalam setiap wajah yang kita temui, tersirat kehangatan yang memeluk keberagaman. Dari kuril netnya yang autentik hingga senyuman-senyuman tulus, setiap momen di destinasi ini berkesan tanpa upaya berlebihan. Tempat ini memang bukan sekedar destinasi, tapi rumah yang nyaman. Warung Kemarang yang juga termasuk dalam Kemarang Group merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang akomodasi seperti villa dan restoran. Warung Kemarang Warung Kemarang terletak di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Dusun Wonasari, Desa Taman Suruh, Kecamatan, Gelagah. Daya tarik utama yang ditawarkan oleh Warung Kemarang adalah menu tradisional khas suku Osing Banyuwangi. Kemarang tidak hanya berfungsi sebagai bisnis, restoran, dan akomodasi, melainkan juga ingin mengapresiasi dan mengestarikan potensi kuliner serta seni budaya yang dimiliki oleh Banyuwangi. Tentunya dengan mengusung tema bernuansa pedesaan dan tidak lupa untuk menambahkan konsep dari adat suku Osing, yaitu suku khas Kabupaten Banyuwangi. Pengunjung juga disubuhkan dengan alunan musik khas suku Osing melalui pagelaran yang menggunakan gemelan khas dari suku Osing. Setiap akhir pekan, Warung Kemarang menampilkan tari gandrung dan kesenian angklung yang juga menjadi salah satu tarian khas Banyuwangi. Banyak terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Nurudian. Bapak Nurudian ya, sangat membantu terbitnya buku ini. Kalau tidak dibantu Pak Nurudian mungkin hari ini belum bisa terbit. Adat istiadat menjadi peran penting dalam memberikan daya tarik khusus pada destinasi wisata, tidak terkecuali di Warung Kemarang Banyuwangi. Tempat ini memadukan persona budaya dan kekayaan tradisional dengan tujuan untuk memberikan pengalaman unik kepada para wisatawan. Adat istiadat di Warung Kemarang menjadi sebuah magnet yang menarik, menciptakan atmosfer yang kaya makna dan memberikan dimensi baru pada perjalanan para pengunjung. Warung Kemarang memiliki kuil-kuil dengan tempat ibadah yang menjadi pusat perayaan upacara keagamaan. Wisatawan memiliki kesempatan langka untuk ikut serta atau menyaksikan secara dekat prosesi keagamaan yang diwarnai dengan doa, nyanyian, dan tarian sakral. Keikutsertaan dalam pengalaman ini memungkinkan para pengunjung untuk merasakan kedalaman spiritual dan nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Penting untuk dicatat bahwa adat istiadat di Warung Kemarang tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diperkenalkan kepada para wisatawan dengan cara yang ramah dan terbuka. Program-program interaktif seperti workshop batik atau memasak memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk terlibat langsung dalam kegiatan budaya. Hal ini memperdalam pengalaman mereka dan menciptakan hubungan yang lebih personal dengan masyarakat setempat. Dengan menggabungkan adat istiadat yang kaya dengan persona alam dan keramahan masyarakatnya, Warung Kemarang berhasil menciptakan identitas wisata yang unik. Bagi para wisatawan, perjalanan mereka bukan hanya tentang menikmati pemandangan, tetapi juga merasakan dan memahami kehidupan budaya yang tumbuh subur di desa ini. Warung Kemarang tidak hanya menjadi destinasi, tetapi juga sebuah kisah hidup yang berbicara melalui adat istiadatnya yang memikat. Bentuk karir palokal budaya Banyuani yang dikenalas ini yang cantik yakni Warung Kemarang. Warung Kemarang merupakan sebuah destinasi yang sangat berkesan bagi saya. Warung Kemarang ini menyajikan tema yang bernuansa khas dengan pedesaan yang memilih konsep adat suposin khas Banyuani. Ornamen bangunan, furniture, menu makanan, hingga perawatan makannya berthema klasik alam. Tak hanya itu, saat saya berjujung, saya juga disujungkan dengan sebuah keserian tarian yang merupakan tarian khas Banyuani. Destinasi Kemarang ini sangat berkesan bagi saya karena membuat perjalanan misalnya ke saya ini menjadi lebih betul. Nah, Kemarang menujuannya seperti merasakan hidup di suasana pedesaan alam suposin. Warung Kemarang menjadi salah satu saksi dari perjalanan penuh makna yang telah kita jalani. Jadi, di tengah hirup pikuk, perjalanan memberimu ruang untuk bertanya. Bukan sekadar destinasi, tapi apakah setiap langkahmu membawa makna? Maka, dalam setiap detik yang terlewati, bertanyalah. Apakah perjalanan ini benar-benar mengubahmu ataukah hanya meninggalkanmu pada jalur yang sama? Terima kasih telah menonton!